Aksi ini untuk menunjukkan bahwa mahasiswa Bali tidak mati suri dalam mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mengingatkan tentang janjinya dalam Nawacita. Aksi unjuk rasa oleh sekitar 60 mahasiswa unud ini berlangsung di bundaran patung caturmu ke kota dan pasar. Mahasiswa membentangkan panduk dan menyampaikan orasi kepada masyarakat yang melintas di pusat kota ini. Mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap kepada kepala negara untuk membuat kebijakan menurunkan harga kebutuhan pokok yang saat ini melambung. Korlap unjuk rasa Wayan Artedano mengatakan, Mahasiswa juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menstabilkan mata uang rupiah yang sempat melorot pada level 13 ribu rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga dituntut segera menasionalisasikan blok mahakam yang dikelola 100% oleh negara, menyelesaikan konflik KPK dan Polri, dan memberantas upaya pelemahan KPK, menolak anggaran untuk partai politik yang mencapai 1 triliun per tahun, dan menuntut Presiden mencabut perpres nomor 51 tahun 2014 menyangkut reklamasi. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengamanan sekitar 48 personel kepolisian, terdiri dari Satuan Pengendalian Masa atau Dalmas, Intelijen, Polisi Lalu Lintas, dan Perwira lainnya. Meski demikian, polisi tidak mengerahkan peralatan keamanan berlebihan karena aksi unjuk rasa berlangsung damai sesuai dengan izin yang telah diajukan mahasiswa.